Suku Duano atau yang lebih dikenal dengan suku laut ini berada di pulau Concong Luar, Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau. Sekitar 200 kepala keluarga suku laut mendiami pulau ini. Salah satu yang menarik dari kehidupan suku laut ini adalah Menongkah. Menongkah adalah berselancar atau berseluncur di atas lumpur dengan menggunakan sebilah papan pada saat air laut sedang surut sambil mencari kerang. Menongkah biasanya dikerjakan oleh kaum laki-laki suku laut. Menongkah merupakan kegiatan keseharian mereka untuk menambah penghasilan bagi suku laut yang rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan. Kegiatan menongkah ini tidak sembarang orang yang bisa. Dengan menggunakan papan atau dikenal dengan sebutan tongkah ini, mereka berseluncur dengan bantuan dari kaki yang berfungsi sebagai pengaih. Menurut masyarakat suku laut, kalau tidak menggunakan papan, nantinya kaki kita akan terbenam dalam lumpur. Tidak kalau pakai papan tak mau terbenam, tapi kalau kita tidak pakai papan tongkah, benam kita karena sebab ini lumpur. Jadi kita harus pakai papan supaya bisa untuk berdayung gitu, digerai badan kita. Sekitar tengok kalau sudah surut, mulai terjadi pantainya. Dan mulai kita turun, ngambil-ngambil kerang gitu. Bahwa inilah kerja kita kan. Peralatannya dipakai apa saja nih bang? Papan tongkah, papan kayak kita ini, papan tongkah, sangkik, ayak untuk masukkan kerang gitu. Kegiatan menongkah ini biasanya berlangsung selama satu jam. Setelah itu air laut akan pasang dan menengelamkan lumpur yang tidak jauh dari pantai. Setidaknya, dari kegiatan menongkah ini, tidak hanya kerang yang didapat oleh masyarakat Duwano, tapi ada juga seperti udang dan layanan. Perkampungan masyarakat Duwano ini telah lama tidak diberi bantuan berupa renovasi rumah dari pemerintah. Perkampungan ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Indera Giri Hilir dari tahun 2001 untuk menarik suku laut untuk hidup di darat. Namun, hingga sekarang, perkampungan yang terbuat dari kayu-kayu ini sudah ternyat, lapuh, dan lapuh. Masyarakat Duwano berharap mendapatkan bantuan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Aulia Ronitua, Kentara Riau TV, mewartakan. Terima kasih telah menonton!